Intro Ini pertanyaan selanjutnya ya bang Saya mengalami kasus penipuan Dan saya kalau lapor ke polisian bakal bayar banyak Gimana dong? Bakar bakal bayar banyak Maksudnya? Jadi ini mungkin dia punya kasus penipuan Tapi dia lapor ke polisian bakal bayar banyak Dia sudah ditagi apa dia mengira-ngira bakal bayar banyak Saya gak tau ini Kalau bakal bayar banyak Atau dia sudah mendengar Dari polisi langsung Selentingan gitu ya kan Bahwa kalau anda melapor Harus siapkan uang sekian Atau dia cuma mengira-ngira Kalau mengira-ngira berarti atas ketidaktahuannya Tapi kalau sudah ada selentingan gitu ya kan Ada isu gitu Apalagi itu datang dari oknum polisi Tentu ya bukan mengira-ngira lagi Tapi sudah pasti bayar gitu ya kan Nah kalau pasti bayar itu sudah Tidak bisa dibenarkan gitu Karena setiap orang punya hak untuk melakukan pelaporan ataupun pengaduan Yaitu kepada penegak hukum Pada saat dia itu mengalami atau merasa dirinya dirugikan secara hukum Dan itu gratis gitu Betul Kalau memang dia itu tidak tahu Berdasarkan ketidaktahuannya Dia bertanya ya jawabannya sama gitu Artinya tidak ada penghutuan apapun gitu Tidak ada penghutuan apapun Alias gratis Karena memang penyelidikan Penyelidikan Semua dibiayai oleh negara Semuanya sudah dibiayai oleh negara Mereka sudah diganji gitu Ya kalau someone sebagai pelapor Dengan kesadaran penuh Terus tanpa ada paksaan Tanpa ada keinginan yang lain Tendensi yang lain gitu Terus someone bawa kerupuk Ya it's okay It's okay Tentu Tidak ada apa-apa Yang penting kerupuk tersebut Tidak dalam upaya mempengaruhi Polisi Tugas dan fungsi kepolisian It's okay Ini memang perspektif Perspektif di masyarakat ya Betul Ada opini mungkin seperti itu Ini pertanyaan selanjutnya Pak saya pernah ketipu Online transfer Dan ditipu Apa bisa dilaporkan ke polisi ya Sedang penipu di daerah lain yang jauh Ya bisa Ya bisa saja Mau di Dubai Mau di Malaysia Mau di Amerika Orangnya maksudnya Yang melakukan itu bisa saja gitu Bahwa kemudian sejauh mana Prosesnya nanti setelah Dilakukannya pengaduan Itu tergantung sepenuhnya dari Kepolisian Jawabannya bisa Bisa Ini pertanyaan terakhir Bang Assalamualaikum Pak Mau tanya Katakanlah polisi menggeledah seseorang Dia menemukan barang bukti Tetapi polisi tersebut Bukan penyidik Atau tidak ada surat perintah Apakah polisi tersebut Dianggap bersalah Tentu kalau kita Lihat hukum acara Atau kitab undang-undang Hukum acara bidana Tindakan polisi tersebut Bisa dikategorikan Sebagai tindakan yang salah Tidak boleh kemudian Penegak hukum itu Berdalih Menegakkan hukum Tapi juga dia Melawan hukum Melawan hukum Atau melanggar hukum Karena sudah ada ketentuannya Yaitu hukum acara Bidana Nah Cuman Bisa saja Bang Faisal Dalam kondisi tertentu Penyidik itu Tanpa harus Menggunakan izin Dari ketua pengadilan Dalam melakukan penggeledahan Baik itu badan Ataupun Rumah Atau tempat Itu bisa Itu subjektivitas Daripada penyidik nantinya Misalnya Ketika Si penyidik Itu mengkhawatirkan Bahwa tersangka Atau orang yang dituduh Melakukan kejahatan itu Melarikan diri Atau akan merusak Barang bukti Barang bukti Dan dalam konteks yang seperti itu Tidak perlu lagi Untuk Meminta izin Pengadilan Ketua pengadilan Cuman itu kan Sangat kondisional Iya Kembali lagi ke Subjektivitas Para penyidik kepolisian Bagaimana melihat Kasus di lapangan ini Apakah perlu Tindakan Upaya represif langsung Atau harus minta izin Makanya itu subjektivitas Daripada penyidik Subjektivitas daripada penyidik Dan itu memang Kewenangan kembali lagi Kewenangan kepolisian Nah kalau nanti Ternyata gini Bang Faisal Setelah dilakukan Penggeledahan Ternyata tidak sesuai Dengan hukum Acara pidana Lalu orang tersebut Ditetapkan Sebagai tersangka Tentu Undang-undang juga Memfasilitasi Bahwa bisa dilakukan Upaya hukum Namanya Pra-peradilan Jadi makanya Diuji aja nanti Karena kalau tidak sesuai Dengan Kuhab Kita bisa menggunakan Upaya hukum Pra-peradilan Tadi itu Mungkin untuk pertanyaan hari ini Segitu saja Bang ya Ya sudah habis Saya ngerangkum Cuma Sepuluh ini Sepuluh apa Sepuluh Sepuluh pertanyaan Sekitar sepuluh pertanyaan Oh tidak terasa Bang Saking asiknya Karena pertanyaan hari ini juga Sangat Apa nanya Ya kalau dibilang receh ya receh Tapi itulah fakta di lapangan Seperti itu Memang itu banyak yang Dialami oleh masyarakat-masyarakat kita Nah ini juga Kita ingatkan sama Khususnya kepada rekan-rekan Fadul Korib Channel ini Bang Rezal Apabila ada pertanyaan-pertanyaan Mengenai seputar hukum Itu boleh Langsung komen di bawah Langsung komen di bawah Nanti insya Allah Kami akan buat Videonya ya kan Sebagai bentuk jawaban Atau juga Siapapun yang baru berkunjung di channel ini Juga jangan lupa Untuk di subscribe tentunya Biar channel ini Semakin berkembang Dan Biar kita juga semakin Apa nanya Semangat untuk Semangat untuk Membuat Q&A Atau Konten-konten hukum Seperti ini Ya saya sudah Belepotan ini Bang Faisal Mungkin begitu aja Ditutup dulu aja Terima kasih teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh